Memang sesuai dengan kebiasaan di mana-mana ya di seluruh dunia, Expo itu kan dalam rangka kompromosika bagi produser, tapi bagi user itu kan juga saatnya untuk kita Windows Shopping. Windows Shopping untuk kita lihat-lihat. Karena apa? Karena memang bukan selalu misalnya perusahaan besar. Dia tidak selalu paling advance. Karena apa? Yang kecil-kecil kadang-kadang kreatif menemukan teknologi yang lebih baru dan lebih cepat. Itu sering terjadi. Makanya Expo dimanapun juga itu selalu biasanya sangat menarik, khususnya bagi user. Walaupun bukan berarti misalnya untuk mengadang tahun ini, bisa saja untuk mengadang tahun berikut. Dan ini adalah karena yang pertama kali di pilar oleh NNI Angkatan Laut. Menurut saya ini sangat kreatif juga dari perspektif Angkatan Laut. Sehingga bagus, ini akan kalau terus dilakukan secara rutin, maka makin lama akan makin bagus, makin besar peminatnya dengan makin besar peminatnya dengan makin banyak yang bisa dihasilkan. Ada lagi? Oh 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 Kalau dalam halus sista, lagi-lagi ini menurut saya, kita memang harus realistis. Anggaran yang kita beri oleh agar dan laut, atau kita ngobot oleh Kementerian Pertahanan dalam halus sista, itu tinggal bagaimana kita membeli secara efisien. Kenapa? Karena laut sisa konvensional itu semakin ke sini, semakin banyak menggantinya. Misalnya tadi, yang dilakukan oleh bus hitros dan pemetaan bawah talung, biasanya misalnya menggunakan bukan wideband dan menggunakan single beam saja, tapi menggunakan kapal normal. Yang berarti kan kooperasional cost-nya lebih tinggi. Ini kan menggunakan jet ski, apalagi suatu saat nanti adeksi, tadi unmet, tidak berawak, lebih kecil, lebih hemat, maka ini lebih efisien. Sehingga di sini lah fungsinya ekspor. Barang-barang atau laut sisa atau pemain yang tidak kreatif, menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja, maka cepat atau lambat pasti akan diambil alih oleh mereka yang kreatif, menggunakan teknologi yang lebih baru, sehingga lebih murah. Sehingga negara-negara yang lebih kecil, anggaran lebih kecil akhirnya punya kemampuan. Nah itu. Saya yakin ini akan kalau sudah berusaha yang depan, saya bisa melihat dari, baik dari latihan, latihan, pengadaan, saya lihat dan ini akan berusaha dengan organisasi. Saya sudah berlari dengan cepat dan maksimal, dengan anggaran yang dipilih. Jadi kalau ini terus dipertahankan kontinuitas yang paling penting, leadership juga dipertahankan, maka ini akan tahu bisa akan maju sesuai dengan anggaran. Apa asal, apakah anda bisa menghadapi kamu terlambat, saya akan tahu, itu juga peraihkan rekod muri, bagaimana apa? Tentunya ini kerja kita semuanya, kalau kamu menunjukkan ini semuanya. Kalau yang tadi nilai ini bagus dan berkormuri ya, ini yang nilai kan dari luar kuah, dari kami. Kami selalu merampilkan yang terbaik, dan kemampuan dengan laut, dan juga untuk memanfaatkan masa. Ya, tapi dari sampaikan kembangkan tadi, kita selalu mengadiri atau mengikuti udang-udangan yang sempatnya latihan oleh negara lain. Dan betul yang saya sampaikan beliau, tidak kalah kita dengan negara-negara yang mudah. Nah, berga-berga sekarang ini juga ada latihan kakadu di selanjutnya, kita selalu mengundirkan kemarin. Juga setara dengan mereka. Kita tetap meningkatkan provisional respa ulang-lulang yang berhenti, bukan pada video, ini untuk komunikasi pendatang, supaya tidak terlalu, tetap 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 maju, apalagi dengan teknologi, majuan teknologi yang sekarang ini. dan terus mengundang diri, dan terus mengingatkan provisional respa, supaya modern, sehingga dengan modern ini kita bersama. Itu kan prioritas presiden. Sama, ya. Sama, ya. Cepat berane-ane. Oke, ya. Itu, menurut saya, adalah good start. Start yang bagus. Baik dari konteks producer, tadi berlombang menawarkan produk yang lebih efisien, lebih murah. Karena memang budget yang terbatas dari akatan laut, maupun semua organisasi. Itu kan, kalau tidak mau, harus memilih produk-produk yang bisa membantu pelaksanaan tugas pokok, tapi juga masuk ke dalam wajar. Itu saja. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.